Menjelang pemilu, Tim Supervisi Poldal Lampung meninjau kesiapan operasional di Mapolresta Bandar Lampung pada selasa 1 November 2022. Tim Supervisi Poldal Lampung yang dipimpin Irwasda dan Karops Poldal Lampung meninjau langsung kesiapan operasional seperti kendaraan, resonil, hingga berang bukti hasil sitaan di Polresta Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Komis Polino Haryanto mengatakan, seluruh satuan yang ada di Polresta Bandar Lampung diperiksa Tim Supervisi Poldal Lampung. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah babin kaptif mas mendapatkan apresiasi atas kinerjanya dalam melayani masyarakat. Pada pagi hari ini, kami Polresta Bandar Lampung menerima supervisi dari Poldal yang dipimpin oleh Pak Rewasda Poldal Lampung dan Karongop Poldal Lampung Dalam bidang nasional untuk menjaga kejadinya gangguan kaptifis. Dimana kesiapan dari masukan dalam mas kita, dalam mas raka, dalam mas inti, yang nantinya selalu siaga untuk menghadapi kekuasaan. Karena kita ketahui, dinamika terus berkembang, menghadapi tahun 2023-2024 tahun politik, tentunya kita sudah berhasil. Begitu juga dengan peralatan-peralatan yang diperlukan pemeriksaan, baik itu peralatan sabara, kemudian kesiapan dari para babin kaptif mas, ini semua dilakukan pengecekan, termasuk para driver-driver kendaraan yang ada. Dari Bandar Lampung, Agung Ihlasul, Saburai TV melaporkan.